Halo selamat pagi, selamat siang, selamat sore Sobat Varyo Kali ini saya ada di Jembatan Pucung Letaknya di Desa Luanu Jembatan Luanu, tempatnya Luanu, Suruporjo Jadi tujuan saya kali ini, para Sobat Varyo Jadi ini Varyo 150 Jadi saya sedikit mau cerita tentang review motor Varyo 150 Keluaran terbaru Jadi motor ini saya pakai kurang lebih 12 bulan atau setahun ya Jadi motor ini tepat saya beli saat bulan Ramadhan Lihat belakangnya ya, kalau misal ketemu di jalan, jangan lupa sampai namanya di Rodeo motor Nah jadi, maaf ini jadi motornya banyak, karena ini jalan utama Jadi begini, tapi saya mau mereview, mereview, gimana sih rasanya naik motor Varyo 150 ini setelah satu tahun Jadi begini Sobat Sebenarnya dari awal motornya untuk mesin tarikannya enak Dari awal motornya tarikannya enak Tapi untuk 12 bulan, motor ini sudah diganti di speedometernya Speedometernya ini sudah saya ganti, jadi bukan awal lagi Kita sudah mengganti ini kurang lebih 2 minggu Nah, jadi kalau kita ganti ini Ganti ini kita jadinya nanti Reset awal Kita hidupin Nah, kilometernya jadi 240 km Padahal ini sudah berjalan kurang lebih 9.000 sampai hampir 10.000 lah 10.000 km Tapi karena kilometernya ini blank Oh, tidak kelihatan disini Karena blank, kita ganti Itu 200 km jadinya Nah, kenapa saya ganti Karena Ngeblank Ngeblank ya, awalnya ngeblank karena hujan Kehujanan, terus air masuknya sampai sini Nah, dari setelah-setelah ini air masuk Otomatis Konsleting mungkin Nah, tapi kalau sudah dikeringin Nyalakun, nyala kembali Nyalakun Kembali Dikeringin, nyala kembali Otomatis kan bongkar ya Nah Saya tidak berani bongkar Karena saya pengguna Tidak mau di macam-macam atau di anak-anak Motongnya Kalau ini sedikit ditambahin sedikit Gitu lah Tidak mau merubah Jadi kita gak Saya ganti Yang baru itu Saya klankan Saya hubungi Lewat Twitter waktu itu Waktu itu Waktu Twitter Terus Ini Ini Kalau dikonfirmasi langsung Dari pihak Bunda Care Pusat Jakarta Karena Kemarin saya Di Jakarta Sekarang pulang ke Kampung Ganti Mengganti Segometernya Cukup Sarannya cuma Ini KTP Foto Kopi KTP Sama Foto KTP Kirimin Komprimasinya Dari Jogja Jakarta Komprimasi ke Jogja Komprimasi ke Jogja Komprimasi ke Jogja Komprimasi ke Jogja Komprimasi ke Jawa Tengah Komprimasi ke Jawa Tengah Jadi saya klaimkan ini Gratis Sebelum satu tahun Ini gratis Monggo Siapa yang Mungkin banyak Kendala teman-teman Sobat Vario Monggo Ini mengalami blank Jadi Bisa diklaimkan Bisa diklaim Ganti ini Alhamdulillah Cukur lah Bisa diganti Ini diganti yang baru Jadi kilometernya Kembali ke awal lagi Mulai dari nol lagi Mulai dari nol Jadinya 240 meter Nah Sekarang lanjut Mesin-mesin Kemarin Untuk bagian CVT Untuk CVT Mohon maaf ini Kotor Untuk CVT Kemarin itu Saya Ganti CVT nya Pakai lonceng Kampas Segadanya Yang berlobang-lobang Saya ganti Saya ganti Maaf ini kotor Saya ganti Untuk tarikannya Jadi Awal itu Enak Tapi untuk menyentuh Sampai 150 Itu kayak gampang Jadi Sampai Hanya 110 110 110 Mungkin teman-teman Bisa ini ya Bawa motornya Yang lain Mungkin Yang lain bisa Menyapai berapa Coba komentar Di bawah Maaf Ini kotor semua Belum dimandikan Ujianah kemarin Jadi Kemarin ini CVT nya Saya ganti Ini Bagian Kampas gandanya Yang lonceng Berlubang Banyak Sama Ganjel velor Hasilnya Emang Tarikannya Awalnya enak Sembut Sembut Tarikannya Juga Narik terus Sampai Pertengahan 100 100 Sudah Susah Susah Nah Jadi Apa lagi Apa lagi Apa saja Yang saya tambahkan Dari motor ini Dari motor ini Saya tambahkan Sebenarnya Dari Dealer Itu belum ada Ininya Belum ada Winglet nya Belum ada Winglet Sama Ini Alang namanya Asksoris Ini lah ya Itu belum ada Jadi Masih Biasa Jadi saya tambahkan Ini Ini saya beli Di Tokopedia Tokopedia Cuman Harganya Berapa 100 Berapa Kayaknya Nggak Sampai 100 Terus Ini juga Saya belikan Di Tokopedia Ini Saja Ini Saja Kalau Ini Sudah Sudah Terus Saya tambahkan Juga Untuk ending Ini Perlindung Strolet Karbon Belakang Ini Masalah Ini buru Pemasangannya buru Buru acement Serai 230 Sok 230 tenth ini 230 itu, ini, itu, sama dashboard ini, bagian sini, bagian sini, bagian sini ya, lihat sendiri, itu benar-benar jelek, ini, untuk yang memasang stiker, ini, ini apa ini, saya terima beres kan, hasilnya kayak gini dulu, ini harusnya dilepas dulu, ini kalau memasang, 230, cuma ini doang, ini, ini, kalau ini, bagian belakang, di bagian depan, hanya, ini doang, ini hasilnya juga, ini, jelek ini, hasilnya jelek, jadi jelek, karena ini mereview, kemungkinan, besok kita review, untuk, ke, tokonya, kita review, kita lepas aja lah, 230, cuma begini, ini, baru berapa hari, gitu ya, kalau, untuk teman-teman, ini, 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 saya memasang, di, mana itu, di, Suronegaran, Suronegaran, itu kan ada, ke, kemasangan, seperti ini, namanya, apa itu, cukup, apalah, ini, 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 saya sangat tewa, sebenarnya, sudah begini, lihat sendiri, 230, hasilnya begini, ini, apa ini, tembel-tembelan, kayak gini, ini, 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 kemarin, sempat, sudah, saya klaim, yang, karena ada garansi, itu, sebenarnya, diganti, makanya, gini, itu, itu, kacau, gitu, kan, nah, jadi, untuk kawan-kawan, mungkin, bisa, komentar, recommended, yang dimana, itu, teman-teman, kesini, mungkin, kalau, kawan-kawan, udah main, kesini, dari sini, jangan lupa, mampir, nanti, untuk ukuran, bang, juga, saya, standar, lah, dari sana, masih belum saya ganti, tapi, untuk belakang, itu, udah mulai, hadis kan, udah. dan untuk, oh, iya, ini ada, satu lagi untuk, untuk, sudah, udah, mulai, ada, agak, ini bis, ya? ya? misalnya, udah, itu, udah agak, gampisnya, karena, Honda itu, itu ininya terlalu stok jadi ya enak enak tapi resipenya juga enggak terlalu ini yang ini kemarin juga dari pabrikannya belum saya ganti kemarin jadinya ini pada ngelupas lupas sekarang udah saya ganti yang baru ini cuman berapa di sini kalau di Jakarta lebih murah lah kan di sini 20.000 ini karena saya juga pulang hari ini pulang ya dia manis yang saya review oh iya lumayan juga ada di sini juga untuk motor Tario mungkin teman-teman motor turun dua bulan selain ini udah lepas sudah hilang disuruh ganti ternyata harus sama ini satu paket ya udah kepala pakai kebeli adik saya yang lima teh biarin terus pion kita enggak buat ini enggak buat aneh-aneh semuanya saya semuanya pengennya standar pengennya semua standar cuman kalau bikin nyaman kita tambahin sedikit-sedikit jadi ini sambilan motornya sekarang mohon maaf ini kotor nih karena hujan hujan jadi banyak untuk suara mesin halusnya sama ada ini di filter-filter ini sebenarnya agak goyang ini enggak goyang mungkin teman-teman banyak yang mengeluh Oh motor Vario ini duduk mungkin ada yang ngerti-ngerti duduk kok enggak enak ya emang karena mesinnya itu di apa mesin di segitinya jadi itu mungkin kotornya recommended nya saya terangkan lebih baik kalau enggak mau diganti lonceng itu dibersihkan aja untuk rutin ini dibersihkan rutin jadi sedikit ini sedikit bisa lebih terjadi jadi ini pedalanya sering-sering bersih mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk ini untuk yang lainnya mungkin bisa review lain ini BBKB nya juga belum diambil besok Sabtu ini kita coba ya dan kawan-kawan dari rodeo motor vlog salam dari kota Purworejo berirama yang hijau ini ya ini masalahnya 7 dan semoga kawan-kawan yang menonton video ini diberi kesehatan selamatan terbebas terbebas dari virus COVID-19 terbebas dari penyakit virus corona yang mawabah sekian dari saya dan Rodeo motor vlog mengucapkan terima kasih selamat menikmati